Halo guys di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan memanfaatkan yaitu batang kelapa yang sudah ditebang kemarin kalau dibuangkan sia-sia guys kalau kita memanfaatkan bisa jadi benteng atau pungguan pungguan cabai seperti ini guys ini sudah saya atur sedemikian rupa supaya bisa dia empat persegi karena ada beberapa potong kemarin kelapanya yang sudah ditumbang jadi saya buat seperti ini skemanya dan ini yang warna putih saya taburi dengan kapur kapur delomit tapi kapurnya sudah membeku tapi masalah kualitas masih bagus pohon kelapa ini banyak fungsi ya guys bisa membantu mengeluarkan nutrisinya jika nanti sudah mulai membusuk dan sekarang saya sudah menimbun tanah ke dalam kotak kelapa batang kelapa ini guys saya mengisi tanah setelah saya taburi dengan kapur delomit tadi ya fungsinya apa kapur itu guys untuk mencegah pembusukan akar ya karena banyak jamur-jamur parasit yang langsung menghantam akar sehingga umur cabai nanti tidak lama dan tiba-tiba layu saya mengambil tanah yang biasa aja guys ya tanah bagian atas saya tutupi kapurnya supaya tidak dibawa hujan kalau nanti hujannya deras ini rencana akan ditanam bibit cabai rawit guys mengingat sekarang cabai rawit kan lagi mahal-mahalnya jadi kita bikin yang yang tahan cuaca aja dulu sekarang kita rata-ratakan ya guys nah ini saya sudah sediakan itu kemarin pupuk kompos ya satu bulan yang lalu ini terbuat dari apa kopekan-kopekan kayu ya yang sudah membusuk dan sudah saya netralisir atau dipermentase ya nah coba kita lihat dan sudah tumbuh satu pohon pepaya itu sekarang kita aduk-aduk kita buang dulu pohon pepayanya itu saking suburnya pupuk kompos itu ya sudah sudah netral ya sudah dingin sudah siap dipakai wih banyak kali cacing guys ini cacing ya cacing kita masukkan ke sini dulu guys nanti kita mampatkan cacingnya untuk sesuatu jangan kita ceritakan disini guys ya nah itu cacing itu sangat bermanfaat untuk pengurai tanah coba kita korek-korek lagi guys apa masih ada cacingnya dan kita aduk-aduk kita campur ya guys agar pupuknya merata ada lagi cacing besar guys cacing besar tuh coba perhatikan nah besar banget siapa yang doyan cacing dan langkah selanjutnya kita buri lagi dari atas ya kita siram dari atas komposnya untuk menutup tanah tadi sekaligus menutup kapur delombik tadi ya kita ratakan dan media tanamnya sudah bisa ditanam dan ini bibik cabai rawitnya guys kita langsung tanam satu pohon dulu satu biji dulu ya guys dan nanti akan kita videokan setelah cabainya sudah besar tunggu aja video-video selanjutnya ya guys setia dengan channel youtube saya maka saya akan memberikan yang terbaik-terbaik untuk kalian semuanya baiklah kawan-kawan sampai disini perjumpaan kita mudah-mudahan anda terhibur dengan channel saya terima kasih